Halo cuy, selamat datang kembali di channel review murah ya di video ini aku akan adu performa Redmi 9A Ori dengan Redmi 9A 6x128 Reverbis yang lagi banyak beredar di samping kiri ini ada Redmi 9A yang Ori yang warna biru kemudian di samping kanan ini ada Redmi 9A 6x128 Reverbis yang lagi banyak beredar itu ya seperti biasa untuk benchmarknya aku akan pakai aplikasi Geekbench 5 kemudian nanti lanjut login beberapa game untuk balapan login itu kira-kira mana yang lebih kencang selanjutnya ini langsung aja kita mulai benchmarknya pakai aplikasi Geekbench 5 ya kita masuk ke Geekbench 5 dulu langsung aja run GPU benchmarknya nah ini prosesnya lama banget jadi aku akan skip aja ke bagian yang udah selesai runningnya ini oke untuk hasil benchmarknya udah muncul di aplikasi Geekbench 5 ini Redmi 9A yang Ori memperoleh skor 134 untuk single core dan multi skornya itu dapat skor 466 sedangkan yang Reverbis gak resmi ini single corenya dapat skor 132 sedangkan multi skornya dapat skor 474 nah kalau dilihat kayak gini single corenya ini lebih tinggi yang Ori daripada yang Reverbis tapi untuk multi skornya malah lebih tinggi yang Reverbis daripada yang Ori oke selanjutnya kita balapan login game ya disini aku udah siapin beberapa game PUBG Mobile, FF, dan Mobile Legends kira-kira mana yang lebih cepat nih untuk balapan login game nah tapi sebelum login game disini disclaimer dulu ya HP ini tuh keduanya terhubung sama wifi yang sama kemudian untuk multitasknya ini juga udah sama-sama kosong oke langsung aja kita langsung masuk login PUBG Mobile dulu kita mulai login PUBG 1, 2, 3 oke kira-kira mana yang lebih cepat nih yang kiri atau yang kanan nah yang kiri lebih dulu ya tadi ini yang kiri lebih dulu lebih cepat daripada yang Reverbis yang kanan oke mana nih yang menang nih oke kita tungguin aja sama-sama udah muncul tulisan Lexpeed Studio nya kita tungguin ini agak lama nih karena memorinya ini yang Ori cuma 3GB sedangkan yang Reverbis 6GB ya RAM nya tapi itu cuma di tentang ponsel nanti di akhir video aku akan jelasin kenapa yang RAM gede kok malah lambat aku akan jelasin di akhir video ya jadi simak aja video ini sampai habis dulu ya ternyata untuk login PUBG Mobile ini yang Ori lebih duluan daripada yang Reverbis padahal kalau dilihat buta-buta nih di tentang ponsel memorinya itu lebih gede yang Reverbis ini 6x128 gitu tapi saat kita cobain login ternyata yang Ori ini lebih dulu padahal cuma 3x32 oke selanjutnya kita login game kedua kita login Mobile Legends ya kita bersihkan aja dulu ini untuk multitasknya ini langsung aja kita login Mobile Legends 1,2,3 oke kira-kira mana yang lebih cepat buat login Mobile Legends nih ya ini yang Ori di kiri yang Reverbis di kanan untuk tulisan monternya lebih duluan yang Ori daripada yang Reverbis ya kalian lihat sendiri tulisan Mobile Legends nya juga lebih duluan yang Ori daripada yang Reverbis gambar Patrick nya juga lebih duluan yang Ori dari yang Reverbis nah kayak gini tapi untuk Mobile Legends ini karena kedua HP itu akunnya sama jadi itu enggak akan bisa login ya karena akunnya itu sama pasti ada yang gagal jadi disimpulkan aja dari tulisan Mobile Legends nya sama gambar Patrick nya itu yang Ori lebih cepat daripada yang Reverbis oke oke selanjutnya untuk yang terakhir kita balapan login game FF ya kita pastikan dulu multitask nya sama-sama kosong oke langsung aja kita masuk ke game FF nya 1,2,3 oke kira-kira mana yang lebih cepat nih yang Ori atau yang Reverbis untuk login game FF harusnya yang Ori juga lebih cepat sih soalnya untuk PUBG sama Mobile Legends juga cepetan yang Ori masa FF kalah ya untuk FF juga cepetan yang Ori ya jauh banget yang Ori ini loadingnya udah full yang Reverbis baru mau loading nah kayak gini cepetan yang Ori nih jauh jauh cepet yang Ori daripada yang Reverbis ya kayak gini kita tunggu aja sampai yang Reverbis ini selesai nah cepetan yang Ori kan dari yang Reverbis nah kenapa yang Ori ini bisa lebih cepat padahal memorinya kecil ini aku akan bungkar ya rahasianya nih ini aku akan bungkar rahasia HP yang dijual 6x128 dengan harga murah-murah kayak gini nah kita kalau lihat buta-buta kita lihat di pengaturan tentang telepon memorinya itu gede banget kita ke tentang telepon untuk memori internalnya itu kalian lihat 128GB cuy gede banget ya kalau kita lihat buta-buta di tentang telepon ini terus kalau kita lihat RAMnya kita cari RAM aja disini kita tulis RAM nanti kita coba lihat RAMnya 6GB gede banget ini RAMnya 6GB di tentang telepon tapi aslinya memorinya ini kecil banget cuy inilah kenapa HP ini tuh kalau di compare sama yang Ori kalah nah untuk RAM dan ROMnya itu kita bisa cek pakai defcheck AIDA64 atau JPOZ kita di defcheck dulu kita lihat RAM dan ROMnya aslinya itu RAMnya cuma 2GB dan ROM aslinya itu cuma 32GB doang kecil banget yang di tentang console itu huak banget cuy kita lihat lagi di AIDA64 nah kita ke sistemnya AIDA64 kita lihat RAM dan ROMnya RAMnya 2GB kalian lihat RAM terpasangnya 2GB ROMnya cuma 32GB tapi terbacanya cuma 22,68GB nah ini yang 6x128 kalau di cek di aplikasi ini juga kelihatan hoax banget kan yang terakhir kita cek pakai CPU-Z ini CPU-Z langsung ke bagian device saja nah untuk RAM terpasangnya juga cuma 2GB ya kalian lihat RAM terpasangnya 1777MB atau 1770MB atau 2GB kemudian untuk ROMnya juga cuma 32GB tapi terbaca 22,68GB ya itulah kenapa HP ini itu kalah kalau di compare sama yang Ori jadinya memang kualitasnya itu beda jauh untuk pengaturan tentang ponselnya itu yang ini cuma diedit tadi doang dibuat-buat seolah-olah 6x128 biar konsumen itu pada tertarik tapi aslinya itu jauh dari itu cuy itulah kenapa HP ini tuh ya cuma HP abal-abal kayak itulah untuk softwarenya untuk memorinya itu nggak sesuai banget sama tentang ponselnya oke jadi gitu aja untuk video perbandingan atau abdu mana yang lebih kenceng yang Ori atau yang Reverbis pemanangnya adalah Redmi 9A yang Ori ya Redmi 9A yang Ori itu best banget lah daripada HP-HP Redmi 9A yang kayak ginian oke ya jadi gitu aja untuk video kali ini semoga video ini bermanfaat jangan lupa subscribe dan terima kasih selamat menonton!